Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya. Saya akan membawakan tentang sosialisasi tentang SMA Wardaya yang akan dimulai beroperasi pada bulan Juli 2021. Dan ini saya share screen. Dan ini adalah tentang sosialisasi SMA Wardaya. Jadi ini bermula dari kegiatan saya. Saya sendiri adalah seorang dosen, seorang pengajar juga, dan saya juga adalah seorang pengusaha yang bergabung di HIPMI dan KADIN. Dan sesudah itu saya mengelilingi semua universitas unggulan, baik di Amerika, di UK, United Kingdom, bahkan di Asia juga ya. Ini adalah di Cambridge University, di London, dan di sini adalah di Amerika seperti di MIT, Harvard, Chicago, Stanford, Berkeley, dan lain-lain. Dan ini saya berkunjung juga ke Google Office yang ada di Silicon Valley, dan akhirnya saya melihat sebenarnya inovasi itu adalah muncul banyak sekali di Amerika dan di negara-negara maju seperti ini. Dan ini adalah hasil sensus penduduk 2020, di mana Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu di mana usia produktifnya, kalau kita lihat di milenial ini, gen Z dan post-gen Z itu akan menduduki banyak sekali ya, hampir 60% lebih ya, menduduki sebagai penopang perekonomian Indonesia nanti di masa mendatang. Dan kalau kita lihat lagi, persebaran penduduk Indonesia, ternyata 56% itu adalah penduduk Indonesia itu adalah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, dan ini yang merupakan tantangan bagi kita bagaimana supaya di daerah-daerah pun itu juga mengalami pembangunan yang merata, yang berkeadilan dan merata. Dan ini adalah dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa kemampuan membaca dan sains kita itu sangat tertinggal sekali ya, dibandingkan negara-negara lain. Dan ini merupakan tantangan buat kita semua, bahwa di mana banyak sekali nanti pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Dan kalau kita lihat lagi, keadaan sekarang di masa pandemik sekarang ini, bahwa COVID-19 itu diprediksikan itu akan baru reda itu tahun 2024. Jadi keadaan kembali normal itu di tahun 2024. Jadi kita lihat bahwa ini suatu tantangan yang luar biasa bagi kita sebagai bangsa Indonesia, banyak hal yang akan terjadi. Dan oleh karena itu, kami melihat bahwa titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari SMA menuju universitas. Jadi ketika SMA-nya mendapat suatu pendidikan yang baik, gitu ya, dan lalu bisa melanjutkan ke universitas terbaik, maka dia bisa masuk ke dunia kerja yang baik juga. Baik sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur. Nah ini adalah top 10 skill yang diperlukan di tahun 2020. Kompleks problem solving, critical thinking, creativity itu menduduki nomor 1, 2, 3. Sedangkan kalau kita lihat, di tahun 2025, analytical thinking and innovation, active learning, and learning strategy, complex problem solving itu menduduki nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita lihat, hal-hal ini yang harus kita punyai di masa mendatang lagi, 5 tahun lagi. Dan kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda Indonesia dengan baik, ini akan membawa dampak yang negatif ya. Jadi kalau kita lihat, penduduk kita di usia produktif itu sangat banyak sekali, gitu ya, dan kita banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin, pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin atau robot. Dan kalau kita lihat lagi, pandemik ini cukup membawa dampak yang luar biasa ya, kepada perekonomian kita, dan termasuk semua sektor ya. Dan kita lihat lagi, future work skill, ternyata komputerisasi itu menduduki nomor banyak sekali mendominasi ya, yang dimana semua orang ini harus bisa menguasai digitalisasi ya, jadi tentang mesin gitu ya, mesin learning gitu ya. Jadi ini kebutuhan atau skill-skill yang diperlukan di tahun-tahun mendatang. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, ini data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, data and artificial intelligence mendominasi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia di masa mendatang. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, ini sangat kita akan tertinggal. Dan makanya itu, Wardaya College itu mendirikan, kemarin sudah mengurusi izin ya, ke Kementerian Pendidikan, dan kami sudah, izin itu sudah dikeluarkan, dan kami membuka satu sekolah, yaitu sekolah jurusan IPA, ya tahun ini kami buka jurusan IPA, kelasnya dimulai bulan Juli 2021, dan kami memang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman sekarang ini. Nah, karena Wardaya College memang sudah terhubung dengan banyak universitas unggulan, baik dalam maupun luar negeri, serta beasiswanya, maka kami juga lihat ini adalah suatu keunggulan kami ya, bahwa banyak sekali universitas itu mengadakan webinar di Wardaya College. Dan kami memang sebelumnya, memang kami juga memang sudah punya 50 ribu user, pemakai website pembelajaran kami. Dan kedua, keunggulannya itu adalah kurikulum integrasi nasional dan internasional. Ketiga itu, kegiatan belajar dilakukan secara online pada saat pandemik ini, tapi nanti ke depannya kami akan membuka gedung on-site ketika pandemik sudah reda. Itu kami rancang di tahun 2024, gedung itu akan beroperasi. Karena sekarang ini ketika pandemik, tentu gedung on-site itu belum bisa bekerja secara maksimal. Dan terus kami ada kegiatan pendukung lainnya, seperti kegiatan olimpiade, penelitian, dan kewirausahaan. Dan kami sudah terhubung dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga banyak siswa-siswa yang bisa nanti bekerja magang di sana. Selain itu, kami punya kegiatan sosial. Yang ketujuh itu, pengajar berkualitas dengan kualifikasi S3 dan S2. Dan ke-8 itu, alumni Wardaya itu sudah tersebar di berbagai universitas unggulan dunia, baik dalam maupun luar negeri. Dan ke-9 itu, siswa-siswi SMA Wardaya ini berasal dari seluruh Indonesia. Yang 10 itu adalah biaya yang terjangkau. Jadi, biaya pendaftarannya saja, kami sudah memang penderimaan itu adalah 20 ribu rupiah. Kenapa kami memang memasang harga 20 ribu? Bukan karena takut tidak laku, tapi karena memang saya merasa dulu waktu saya ingin belajar, saya tidak punya uang, dan akhirnya saya merasa minder. Gimana caranya saya bisa belajar, dan saya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang saya bisa jangkau. Karena ayah saya dulu meninggal waktu saya umur 14 tahun. Dan ini adalah persyaratan, dan kita lihat lagi persyaratan satu persatu. Visi dan misi SMA Wardaya itu adalah memajukan pendidikan Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang misi kami adalah menjadi pusat konsep dan olimpiade. Yang kedua itu adalah mempersiapkan siswa-siswi menuju universitas unggulan dan beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan. Dan kurikulum SMA Wardaya itu terdiri dari tiga komponen, yaitu kurikulum nasional, yang kedua itu adalah kurikulum internasional, L-Level Singapura, yang ketiga itu adalah olimpiade, atau penelitian, atau kewirausahaan. Jadi, tiga kurikulum ini kami blended, menjadi satu kurikulum SMA Wardaya. Dan kurikulum ini yang akan menjawab kebutuhan zaman sekarang ini, di serba era digitalisasi. Dan data science atau coding ini merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari nanti di SMA Wardaya ini, sehingga kalian diperlengkapi untuk bisa menguasai tentang komputer sains. Dan ini adalah salah satu yang bisa diikuti, yaitu mengikuti ujian internasional, yaitu Cambridge, L-Level. Ini meskipun Wardaya tidak mempunyai ID center, tapi bisa mengikuti ujian Cambridge secara private. Jadi, karena kami sudah mengajarkan materi tersebut, kalian bisa mengambil ujian L-Level itu sebagai private candidate. Seperti ini, dan ini adalah hasil yang diperoleh. A star, A star, A star. Seperti itu. Oke, nah ini adalah mata pelajaran SMA Wardaya yang wajib diikuti, yaitu Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Indonesia. Sedangkan Bahasa Inggris itu harus kami mempersiapkan siswa-siswa sekalian itu adalah IELTS dan SAT. Dan yang ketujuh, agama itu adalah karena kami bukan sekolah yang berbasiskan agama, maksudnya, jadi semua agama itu diterima dalam SMA Wardaya, maka pelajaran agama itu diajarkan sesuai kepercayaan masing-masing. Kedelapan itu adalah bisnis dan ekonomi, yaitu bukan cuma teoretikal, tapi kami harapkan bisa, kalian bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur di masa mendatang. Selain itu ada mata pelajaran lain seperti Computer Science dan mata pelajaran lain yang sesuai dengan Kemendikbud. Dan ini adalah Wardaya sudah bekerja sama dengan berbagai institusi di dunia. Oke. Nah ini adalah staff pengajar Wardaya. Ini profil guru SMA Wardaya. Kualifikasi minimal dari guru SMA Wardaya itu adalah S2 dan S3 dari universitas terkenal. Jadi memang kami sudah memasang standard itu minimal untuk mengajar di SMA Wardaya itu adalah minimal S2. Sehingga kalian bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dari pengajar-pengajar yang terbaik. Seperti itu. Ahli dan berkualitas di bidangnya, berpengalaman dalam dunia pendidikan, standarisasi SMA Wardaya, serta mengejar dengan sepenuh hati. Dan kami punya, sekarang ini sudah mempunyai 6 departemen, yaitu Departemen Mathematik and Statistik, Information Technology, Physics, Biology, Chemistry, Humanities, dan Language. Dan ini kami sudah mempunyai beberapa center yang sudah kami jalani, seperti ini. dan kami sudah mempunyai research center juga, yaitu terdiri dari 7 research center, yaitu Data Science dan Artificial Intelligence, Entrepreneur Innovation, Digital Marketing, Arsitektur Urban Design, Renewable Energy, Finance and Actual Science, serta Bisnis Analytic. Jadi ini adalah tujuh sektor, di mana ini adalah merupakan kebutuhan, dan yang bisa menjawab tantangan zaman sekarang ini. Dan ini adalah pathway dari kelas di SMA Wardaya, menuju Universitas Unggulan, Jadi anak-anak itu diajarkan materi kurikulum nasional yang diperdalam, serta materi olimpiade juga, bisa memilih olimpiade penelitian, atau sebagai entrepreneur, yaitu nanti akan masuk ke inkubator. Lalu nanti ada materi Cambridge E-Level Singapura yang akan diajarkan, sehingga kalian bisa mengikuti ujian E-Level sendiri. Dan sebelum kalian masuk ke Universitas Unggulan, kalian akan masuk ke kelas pre-universitas, yaitu materi-materi universitas yang diajarkan, sehingga nanti waktu kuliah kalian sudah siap. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang mendukung supaya siswa-siswi itu menjadi manusia yang holistik. Nah, Wardaya sudah bekerja sama dengan organisasi sosial, NGO seperti UNICEF, Habitat, Rotary Club, World Vision, dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan yang kedua adalah kegiatan kerja magang di perusahaan atau industri. Kerja magang ini diperlukan untuk portofolio aplikasi universitas. Dan Wardaya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan KADIN, Kamar Dagang Indonesia. Ini adalah masa sebelum pandemik, jadi siswa-siswa itu kerja magang di Carefor, dan beberapa perusahaan lainnya. Sesudah itu, kami sudah mengadakan kunjungan perusahaan juga, yaitu seperti ke BCA Learning Institute, yaitu ke Dunia Banking, ke Digital, dan yang kedua adalah ke Tokopedia, untuk mengetahui tentang, belajar tentang e-commerce. Sehingga anak-anak tahu implementasi ilmu yang mereka pelajari selama ini. Dan ini seminar edukasi yang sudah kami lakukan, baik yang sebelum pandemik itu, dari Waterloo University itu datang ke Wardaya, dan waktu pandemik sedang ada sekarang ini, tetap mereka datang melalui webinar. Dan ini adalah scholarship yang mereka tawarkan. Oke, next, kami juga kedatangan juga dari webinar dari University of Toronto, seperti ini. Jadi ini adalah, makanya kita lihat banyak sekali universitas dunia yang datang ke Wardaya, dan menawarkan beasiswa-beasiswanya. Dan ini adalah keunggulan dari SMA Wardaya. Dan yang ketiga, ini adalah University of Sydney. Mereka juga menawarkan beasiswa juga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya kalau dari pemetaan, banyak anak Indonesia itu yang berkumpul di Wardaya. Jadi mereka tidak perlu datang lagi ke semua sekolah lainnya, mereka datang ke Wardaya, dan mereka tinggal presentasi di Wardaya. Dan ini adalah keunggulan dari SMA Wardaya. Yang selanjutnya, kami mengadakan kunjungan, VT Station, yaitu sebelum pandemi, kami ke kampus NUS, NTU, dan SUTD. Ini adalah kampus top-top di Singapura, dan kami dijelaskan juga, diajak keliling kampus tur, bahkan kami menginap di dormitorinya juga. Sehingga anak-anak bisa merasakan manfaat studi di sana. Nah, ini adalah beberapa lomba yang kami adakan. Selama pandemi, lomba-lomba ini diadakan secara online. Secara online, jadi kesempatan bagi seluruh anak di Indonesia itu bisa merasakan lomba juga, bukan harus datang ke tempat. Oke, nah ini saya akan langsung masuk ke biaya SMA Wardaya. Kami tidak ada uang gedung, gitu ya, karena selama pandemi ini memang kegiatan belajar itu diadakan secara online, tapi berupa sumbangan sukarela. Uang sekolahnya itu adalah 1 juta per bulan. 1 juta per bulan itu sudah mendapat kurikulum nasional, kurikulum internasional, serta kurikulum olimpiade. Itu lengkap, ya. Jadi dengan pengajar S2 dan S3, dengan bisa masuk ke riset-riset center kami. Dan ini tersedia juga beasiswa sampai 100% bagi para-perai medali olimpiade sains nasional. Ya, jadi silakan yang ini masukkan aplikasi kalian segera mungkin, ya. Dan kami memang sudah sering mengadakan pelatihan guru juga ke daerah-daerah seperti ini, ya. Dan ini adalah kami akan adakan tes masuk gelombang 1, itu adalah 6 Februari 2021 secara online. Ya, jadi silakan mencantumkan rapot kelas 7, 8, dan 9, dokumen pendukung lainnya, ijazah dan rapot yang dikeluarkan SMA Wardaya, itu adalah resmi dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Dan diakui untuk mendaftar universitas dan beasiswanya. Ya, jadi karena Wardaya sudah terhubung dengan banyak universitas dan beasiswanya, ini adalah keunggulan yang luar biasa. Karena bisa cut biaya uang sekolah segitu rendahnya. Ya, dan jika kalian ingin meng-apply beasiswa lagi, silakan masukkan lagi nanti ke dalam form kami. Ya, oke. Ini adalah informasi-informasi, dan ini ketika kalian mengikuti lomba-lomba seperti ini, tentu ada special price, kami akan memberikan diskon juga 50% kepada siswa-siswi SMA Wardaya. Ya, jadi semuanya itu sudah terhubung dengan Wardaya, baik dunia akademik maupun dunia industri-nya. Nah, ini adalah keunggulan bagi kalian semua. Nah, kalau ada yang tanya, ini SMA Wardaya akan dibangun gedung on-site? Jelas, kami akan membangun gedung on-site sekaligus gedung research kami, gedung penelitian kami, dan itu lokasinya yaitu di daerah Jakarta Barat. Ya, daerah Jakarta Barat di daerah Green Lake. Green Lake itu dekat dengan airport Soekarno-Hatta. Karena sekolah ini adalah sekolah berasrama nanti ke depannya. Jadi, semua siswa-siswi dari berbagai daerah itu bisa datang, bisa studi di sana, karena dekat dengan airport, itu akan lebih gampang sekali untuk orang itu aksesnya. Bahkan kami ingin mengundang dosen-dosen dari luar negeri pun, itu juga gampang sekali. Oke, dan kami akan mengadakan Indonesian Regional Competition 2021, itu hari Minggu, 21 Maret 2021, yaitu untuk siswa-siswi maksimal kelas 11 SMA. Anak SMP boleh ikutkah? Silahkan. Kalian juga boleh ikut. Dan hadiahnya itu adalah bernilai ratusan juta rupiah. Dan kami menyediakan juga pelatihan menghadapi KSN 2021. Bagi yang sudah masuk sebagai semifinalis dan finalis, itu kalian akan mendapatkan pelatihan ini secara gratis. Oke. Dan jika kalian ingin terkonek dengan kami, kami silakan menghubungi kami di nomor telepon seperti ini, 0816-950-875, atau terkonek dengan kami punya media sosial, yaitu di Wardai College. Oke. Pada saat ini, saya ditemani juga dengan Pak Stefanus Hanan. Dan Pak Stefanus Hanan akan sharingkan tentang program pendampingan universitas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Anton. Benar sekali. Tentunya tujuan siswa untuk belajar di SMA adalah untuk melanjutkan, salah satunya adalah untuk melanjutkan ke universitas. Dan dari pengalaman kami, banyak sekali siswa-siswa wardaya sekarang yang potensinya sangat luar biasa. Jadi banyak yang sudah dapat melanjutkan ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Banyak yang bisa masuk ke Ivy League di Amerika, ke Eropa, maupun ke universitas-universitas yang terbaik di Singapura. Nah, banyak juga yang dari pengalaman kami yang mungkin karena kesibukan sekolah dan mungkin karena juga kurang menyadari bahwa persiapan untuk masuk ke universitas itu membutuhkan waktu dan usaha yang sangat besar. Karena itu program pendampingan untuk pendaftaran ke universitas ini akan kami mulai sedini mungkin. Jadi murid-murid wardaya yang baru masuk di grade 10, kami akan langsung menerangkannya. Sebenarnya seperti apa persiapan untuk masuk ke universitas tersebut? Baik itu dari segi bahasanya maupun persiapan-persiapan untuk mengambil tes. Ada beberapa universitas terutama di Eropa dan di Amerika yang mensyaratkan standardized test tertentu seperti TOEFL, IELTS, maupun SAT. Itu akan kami lakukan. Di samping itu juga akan ada program-program pendampingan yang akan dilakukan secara terus-menerus untuk membantu siswa mengidentifikasi sebetulnya mereka ini minat dan bakatnya itu ada di bidang apa. Dan bidang studi apa yang terbaik untuk nanti dilanjutkan di universitas. juga sebagai proses dari persiapan ini kami akan mengajarkan berbagai hal. Misalnya bagaimana cara menulis esay yang baik, bagaimana cara untuk menulis CV yang baik, dan persiapan-persiapan lainnya. Sekali lagi kami merasa bahwa SMA ini bukan suatu akhir dari perjalanan sekolah kalian. Ini adalah transisi dari SD sampai SMA dan tentunya masuk ke universitas itu merupakan suatu event, suatu hal yang sangat penting. Karena nantinya penjurusan dan bidang studi yang akan dipilih itu akan menjadi pilihan dari sebagian besar kita bidang pekerjaan yang seperti apa yang akan dijalani selama karir profesional. Bagi saya mungkin sekian Pak Anton, saya kembalikan ke Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Stefanos Hanan. Jadi jika kalian yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang SMA Wardaya, kalian bisa langsung kontak dengan kami punya sekretariat, yaitu di 0816-950-875. Jadi nanti kalian bisa langsung terhubung dengan kami punya sekretariat, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang jelas. Karena SMA ini adalah titik terpenting dalam menuju universitas terbaik. Dan kami sudah terhubung dengan banyak universitas dunia dan beasiswanya. Ini merupakan keuntungan yang luar biasa buat kalian yang bergabung di SMA Wardaya ini. Jadi kalian bisa terkonek dengan kami di nomor sekian, 021-293-360-36, 0816-950-875. Dan kami akan mengadakan tes masuk, yaitu di tanggal 6 Februari 2021. Dan kalian mencantumkan rapot kelas 789 serta dokumen pendukung lainnya. Oke. Oke, dari kami sekian. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Informasi ini dapat disebarluaskan kepada saudara-saudari atau rekan-rekan sekalian yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.